Alhamdulillah pemirsa, diantara anda yang melihat tayangan ini ada insyaallah barangkali donatur dari PPPA, donatur pembibitan penghafal Quran. Saudara, siapa namanya? Cahrul Falini, salah satu dari santri biasiswa setemik antarbangsa, milik PPPA. Tadi pada saat offer saya tanya sama dia, punya siapa tuh kampusnya? Punya submansur? Bukan, itu punya PPPA. PPPA, kalau punya PPPA berarti punya Indonesia. Nah disini masih ada lagi, temen kamu ya, satu angkatan. Nah siapa namanya? Aminah sama, baik kok. Ada coba, lanjut dua. Ayo cepet cepet. Ayo mana? Ayo. Ayo, ayo mas ini. Ayo cepetan. Terus ini dulu. Coba terusin. Tadi sampai Bersambung. Bersambung. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Baik, terus Gak apa-apa, namanya gue santri, salah, wajar aja Ong Imam Mekah aja pernah salah Santai aja Konsentrasi, konsentrasi Ingat Yusuf Mansur Salah loh Makin lupa dia ingat Yusuf Mansur Ayo Ingat pasti, wawang santri saya Masa lupa Nah, itu dia Ini dia, ketemu dah Fana Daha Mana itu tulisannya Fana Daha Gini ya Fana Daha Min Tahtiha Alla Tahzani Tahzani Qodja'ala Robbuki Tahtaki Sari'ya Robbuki Tahtaki Sari'ya Dua kali setidak-tidaknya Malaikat Jibril Mendatangi Siti Mariam Ya pemirsa ya Pertama, ketika di dalam ruangan Yang kedua, ketika Siti Mariam Fahamalat Ketika Siti Mariam hamil Dia mengasingkan diri Dia berjalan ke sungai Nah, disitu dia kesakitan Lalu Siti Mariam berkata tuh Lebih baik saya mati aja deh Ya Allah Dan tidak pernah jadi manusia Tidak pernah ada sebelumnya Sebab memang rasa sakitnya luar biasa Nah, kemudian Malaikat muncul lagi tuh Terusin Balik lagi tuh Masalah saya selesai Mariamnya Nah, tuh Nah, inilah proses Salah satu proses Bagaimana Malaikat Allah Diutus kepada manusia Yang namanya Siti Mariam Kita memang bukan Siti Mariam Tapi insya Allah Cara kerja-cara kerja ini Akan kita lebih pelajari lagi Nanti setelah komersial break Yang berikutin Ya, pendek-pendek ya Ceput Eh, habis Iya Baik pemirsa ini Rahmatullah s.w.t Rasanya Rasanya belum-belum juga Loh, lho, lho Gue kesitu deh Ya, bentar-bentar Ini habis nih Habis Yang bener Aduh Aduh, pemirsa Saya salah ngomong tadi Bukan komersial break Bener abis nih Subhanallah pemirsa Do'alah supaya panjang umur Supaya besok air rebuk ya Insya Allah Rebuk besok Kita bisa terusin lagi Saking enakin dengirin Baca Quran Enggak, emang ini kayak bercanda kita ini Setengah jam dibagai-bagai iklan Gata kita cuma 11 menit Tapi orang yang bersyukur mengatakan Alhamdulillah Biar dikit namanya masih sempat ngaji Insya Allah Saya jadi bingung Kayak tadi kan Ini kayak gitu tutup-tutup nih begini Ya, sekarang boleh tutup dah Tadi gue Kalau aneh gak kemari Aneh bilang tadi kan Komersial break Ya, sekarang tutup dah Baik Baik Insya Allah Alhamdulillah Demikianlah kajian kita di pagi ini Mudah-mudahan atas izin Allah Bermanfaat semuanya Insya Allah kita sambung Besok Masih tentang maling kan Jam lima sampai jam setengah enam Tentang Besok ini masih jam lima Pemisah ya Belum setengah lima nih Ini mau kita kasih tau Oh iya Jam lima sampai setengah enam Insya Allah Saya Sertalbar Saya Sertif Masaud dan Kerni Pencindaka Menua pelihir dan batin Bila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton